Menonton film kartun bisa menjadi pilihan kegiatan seru untuk kualiti time bersama keluarga. Inilah 10 rekomendasi film animasi terbaik cocok ditonton bersama keluarga. 10. Monster Inc, sebuah kisah para monster yang memiliki misi untuk menakuti para anak kecil hingga mereka berteriak ketakutan. Namun, berbeda cerita dengan Sully dan Mike saat misinya untuk menakuti seorang anak bernama Bu. Bukannya ketakutan, Bu malah tertarik dengan mereka dan mengikutinya hingga ke dunia monster. 9. Finding Nemo merupakan film paling legendaris milik Disney yang berkisah tentang seekor ikan bernama Nemo yang hilang karena diambil oleh para nelayan. Ayahnya pun pergi mencarinya ke kota seorang diri, berpetualang sangat jauh dari sarangnya. Tidak menyangka seekor hiu pun datang untuk memakannya. Petualangan seru pun dimulai. 8. Frozen mengkisahkan tentang hubungan dua orang adik kakak yang mengalami masalah karena kemampuan Elsa, si kakak, dalam mengendalikan S. Namun, para warga pun mengetahui bahwa Elsa merupakan sang ratu S yang dapat membuat malapetaka bagi kotanya. Ia pun pergi mengasingkan diri. Ana berpetualang untuk mencari kembali kakaknya dan membawanya pulang untuk menghentikan kutukan badai es abadi. 7. Moana Moana ini merupakan film animasi terbaik milik Disney yang mampu memberikan kisah segar terhadap dunia lautan. Moana merupakan seorang anak yang dekat dengan lautan. Suatu saat ia dipertemukan dengan Dewa Maui, yang membantunya dalam perjalanan menemukan jati diri Moana. Mereka bersama berpetualang dan melawan musuh jahat. Kisah ini diambil dari legenda kuno Polinesia, yang diceritakan dengan sangat menyenangkan dan apik. Sosok Maui di sini diperankan oleh Dwayne Johnson, yang membuktikan kalau aktor yang satu ini memang tidak hanya mengandalkan fisik saja. 6. Toy Story Seri film Toy Story menceritakan petualangan mainan Woody, Buzz, dan kawan-kawan, yang awalnya dimiliki oleh bocah laki-laki bernama Andi. Seiring dengan Andi yang bertumbuh dewasa, mainan-mainan tersebut harus rela berpisah dengan Andi dan bertemu dengan pemilik baru mereka, Bonnie. Film Toy Story pertama sukses mengharumkan nama studio Pixar di mana film tersebut menjadi film animasi pertama yang dibuat sepenuhnya dengan komputer. 5. How to Train Your Dragon Bisa dibilang, film How to Train Your Dragon, merupakan film animasi buatan DreamWorks yang paling terkenal dan fenomenal. Diangkat dari sebuah novel karya Tracy Dachau, film ini menceritakan tentang seorang anak kepala suku bangsa Viking, bernama Hikap. Ia yang seringkali diremehkan, karena bertubuh ringkih tiba-tiba bertemu dengan seekor naga jenis The Night Fury. Mereka berdua pun menjadi sepasang sahabat. Padahal, bangsa Viking selalu memerangi bangsa naga karena dianggap sebagai ancaman. Berkat jerih payah Hikap dan Toothless, pada akhirnya bangsa Viking dan naga bisa hidup berdampingan dengan damai. Kesuksesan di seri pertama membuat film animasi ini memiliki dua sekuel, yakni How to Train Your Dragon 2 dan How to Train Your Dragon, The Hidden World. 4. Despicable Me 3 Kali ini, Gru bertemu dengan saudaranya yang kaya raya. Bersama Lucy, istri Gru, mereka melawan sang penjahat untuk menyelamatkan dunia. Tak lupa juga para Minions yang ikut membantu untuk melawan sang musuh. Menyajikan aksi yang menegangkan, film animasi terbaik ini juga memiliki banyak adegan kocak yang bakal bikin kamu terpingkal-pingkal. 3. Big Hero 6 Kelakuan lucu dan cerita yang inspiratif menjadikannya film animasi terbaik yang wajib untuk kamu saksikan. Berkisah tentang seorang anak bernama Hero yang gemar dengan robot. Ia pun diberikan sebuah robot bernama Bymax yang pintar untuk mengurusnya. Namun, mereka dihadapkan dengan kriminal yang ingin menekhancurkan bumi. Hero dan Bymax pun bersama dengan keempat teman lainnya berusaha untuk melawan kejahatan. Meskipun tidak bertempat di MCU, film animasi terbaik 2014 ini juga sebenarnya diadaptasi dari komik Marvel berjudul Sama. 2. Ralph Breaks the Internet Setelah Ralph berpetualang di game klasik Ding Dong, kini ia kembali beraksi bersama-sama dengan Fenelope untuk berpetualang menjelajahi dunia internet di Ralph Breaks the Internet. Ia berhasil membobol saluran internet. Tujuan mereka adalah mencari setir pengganti untuk mobil Fenelope, namun Ralph tidak nyaman dengan dunia internet dan ingin pulang. Berbeda dengan Fenelope yang ingin tetap tinggal di dunia internet. Akankah mereka akhirnya berpisah? Selain merupakan salah satu film animasi terbaik untuk anak-anak, film ini juga cocok untuk orang dewasa karena banyak referensi ke film dan video game klasik. 1. Up menceritakan perjalanan seorang kakek bernama Carl Fredrickson yang bekerja sebagai tukang balon. Ia memiliki impian untuk pergi ke satu tempat di Amerika Selatan. Ia pun mencoba untuk mewujudkan impiannya dengan pergi menggunakan rumah yang diterbangkan dengan balon. Kisah perjalanannya memiliki makna yang dalam dan mampu masuk ke emosi penonton. Itulah 10 rekomendasi film animasi terbaik cocok ditonton bersama keluarga. Mana yang sudah kalian tonton? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini dan tonton video kita yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.